Intro Rumah tangga Aida Zaskia dan Rindra sempat nyaris kandas saat Rindra ternyata kerap melakukan kekerasan. Namun mereka kembali bersatu tatkala Rindra mengucapkan permohonan maafnya kepada sang istri. Tapi gini, sepertinya Aida kembali dibuat kecewa oleh suaminya tersebut. Pasalnya, Aida mencium adanya bau-bau persilingkuhan yang dilakukan suaminya dengan wanita lain. Hingga pada hari Sabtu 29 Agustus 2015, Aida mendatangi sebuah kos-kosan dan memergoki suaminya telah berduaan dengan wanita lain. Permisi Memikirkan gue gue belum gak ngapa-ngapain lu? lu belum ngapa-ngapain demi Allah kok ngapa-ngapain lu mikirin lu udah digomong aku disini karena mikirin kamu ya mikirin gue sama perempuan hah sama siapa ini ya Allah bun 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 ini siapa ini siapa dia yang minta disini dia nangis-nangis gue yang minta dan gue di dan Riko yang minta ke gue juga ya lu komunikasi sama Riko kan lu kemarin-kemarin bertahan di tempat gue di rumah gue bisa sekarang apa alasan apa ngomongin gue ha kalo gue di pancoran kalo gue di pancoran kalo gue di pancoran apa yang ada Riko gak percaya lagi sama Riko kamu kan urusan apa lo laki gue lu ngerti tentang gue ini siapa ini tempat apa ini tempat apa ini tempat apa operasi peduli iya oke sekarang gue gue lu peduli sama gue gak 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 pindikasi tidak ada yang betul seorang perempuan dan suami orang lain di dalam kamar berdua astagfirullahaladzim memalukan Rindra ini kok curhat sama dia ya oh curhat lu gak bisa curhat sama yang lain atau siapapun juga temen laki-laki lu laki-laki sama lu terus dari tadi kan oh iya gak bisa lo pbm gak gue aslo telfon-telfonan terus gak gue aslo pbm-an terus ha lu mau pancing bunga ya lu mau pancing bunga pinter bos riko gue pancing bisa akhirnya gila lo ya lu mancing bunga seorang laki-laki suami orang lain berdua di dalam kamar gue juga langsung ya sampah apa gue pernah ngelarang lu tetap lu ngelalinin orang karaoke eh lu jari-jari gue sama pejabat-pejabat itu apa gue ngelarang lu ha apa gue ngelarang lu pencitraan lu ngambilin pejabat-pejabat karaoke dia ha nah gak kasar kan gue dia kasar lah yang kasar kan eh apa lu ada skandal ke polisi gue gue gimana ya ha paling gak jangan kasar udah seru paling gak jangan kasar keberadaan rinta di dalam kamar seorang wanita cukup memberikan bukti nyata kepada Aida bahwa suaminya telah mencorek ikatan dan janji suci pernikahan mereka Aida pun benar-benar tak menyangka suaminya yang telah diberi maaf berkali-kali ini tak pernah jerah akan kesalahannya apa yang benar-benar gak nyangka maksudnya yang ehh sudah coba dipertahankan untuk beberapa kali gitu lah ehh cuman ternyata masih belum berubah masih belum berubah dan gak nyangkanya ehh apa namanya kalo orang lain mungkin masih bisa diterima gitu loh masih bisa di maafkan tapi ini orang terdekat aku lagi-lagi orang terdekat aku dan bener-bener apa namanya kaget dan dia bilang katanya ini lagi ngomongin masalah aku lagi nyisa ngomongin tentang permasalahan aku tapi kan gak wajar gitu loh yang bikin kaget di satu kamar seorang suami orang berdua dengan satu orang perempuan gitu loh gak bisa ngomong apa-apa sih mas kenapa siapa jawab banget gitu lah yang sub indo by broth3rmax